Intro Sebuah tas hitam yang dicurigai berisikan sebuah bom yang diletakkan di depan Alphamart yang terletak di jalan melanton siregar kota Pematang Siantar oleh orang tak dikenal sempat menghebohkan dan membuat warga khawatir. Pasalnya pada tas hitam tersebut memang bertuliskan bom. Puluhan aparat kepolisian Polres Pematang Siantar langsung mengembangkan lokasi kejadian penemuan bom dengan memasang garis polisi guna mensterilkan TKP dan keamanan bagi warga masyarakat sekitar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu yang turun ke lokasi kejadian langsung menghubungi penjinak bom dari Brimob Subden 2B Pematang Siantar. Tim penjinak bom Brimob Pematang Siantar kemudian berhasil mengamankan tas hitam tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Mako Brimob. Setelah dilakukan peledakan atas tas hitam yang diduga berisikan bom tersebut pihak kepolisian menemukan tas hitam tersebut hanya berisikan pot bunga berwarna hitam yang terbuat dari plastik yang berisikan tanah. Kapolres juga mengatakan bahwa ada oknum-oknum yang ingin mencoba membuat resah kota Pematang Siantar dan memastikan akan menyelidiki pelaku teror tersebut hingga tuntas. Kapolres menjamin kota Pematang Siantar aman dan kondusif dan meminta kepada masyarakat untuk tidak resah. Selanjutnya dari pengamanan yang diduga bom atau peledak di depan Alfamart jalan melantut Siregal. Jadi tim evakuasi tadi oleh Jihandat Brimob Jibom Polda Sumut setelah diadakan evakuasi kemudian yang diduga bom dibawa ke markas primor Pompi di Siantar kemudian diadakan discapture discapture sesuai SOP prosedur yang ada di Jihandat. Setelah diadakan Jihandat maka bisa kita lihat hasilnya ternyata bukan bahan peledak, bukan bom atau yang bermuatan sefon atau sejenisnya. Ternyata berisikan pot bunga dan tanah. Jadi kita kesimpulkan bahwa ada orang usil yang coba membuat resah wilayah hukum Fores Pematang Siantar, wilayah hukum Kota Pematang Siantar. Kalau begitu apakah tidak dilakukan? Ini prosedurnya nanti kita lanjutkan. Tapi ini kita sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Fores atau wilayah hukum Kota Siantar aman. Tidak ada ancaman-ancaman seperti itu dan kami akan selidiki pelakunya atau yang coba membuat peror seperti ini. Ini perbuatan-perbuatan yang sangat memerlukan dan kita tidak toleri. Sudah kita dapat bukti-bukti yang ada dari sisi Diti Almar dan saksi-saksi dari TKP tadi dan akan kita lanjutkan untuk menyelidiki pelakunya. Adapun nanti kita akan selidiki sidik jari dari pot tersebut tidak lanjut dari penyelidikan. Kalau kita dapat Pak, apa dikenakan di undang-undang terorisme? Ini tidak bisa kita adakan karena ini menakut-nakut dimeresakan. Karena hasilnya pun juga pot bunga dan tanah. Pesan untuk kita khusus Kota Pematang Siantar, masyarakat jangan resah, jangan takut. TNI Poli siap mengamankan, apalagi menjelang pemilu. Tahun 2019 tanggal 17 bulan, Pak. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat memerlukan. Yang coba membuat ponar bahwa sebenarnya wilayah hukum siantar adalah wilayah yang kondusif, aman, bebas dari ancaman, teror. Demikian. Dari hasil penyelidikan sementara dari pemeriksaan CCTV, pelaku satu orang atau lebih dari satu orang kemana? Sementara hasil dari CCTV, kita lihat tadi ada informasi dua orang yang terhadap di rekan CCTV. Ini tindakan juga dari penyelidikan. Yang berapa pelaku meletakkan tas itu di lokasi? Sekitar pukul 11 sampai pukul 3. Kiri-kirinya ada atau? Kiri-kirinya? Siap. Kiri-kirinya? Nah ini tindakan juga nanti kita kumpulkan bukti-bukti, nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Joang Barita, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih.